Intro Selamat malam search marketer, selamat datang di The SEO Show episode ke-7 Gue Dido Putra D.S. Gara, founder, Carlos Managing Director di Search Agency Sebelum kita mulai episode ke-7 ini, tahun 2021 ini baru mulai Tapi sudah ada beberapa berita sedih ya teman-teman ya Ada gempa di Majene, kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan Terus juga ada longsor di Sumedang Teman-teman kita sama-sama doain supaya semuanya cepat berlalu Terus yang korban jiwa maupun kehilangan harta bendanya Diberikan kesabaran juga dapat pertolongan secepatnya Tentu teman-teman yang punya rejeki berlebih Jangan lupa untuk sisihkan sebagian untuk bantu teman-teman Dan saudara-saudara kita yang kena musibah sekarang Episode ke-7 ini kita ngobrolnya sama salah satu talent SEO yang gue kenal di Indonesia Talent terbaik SEO yang gue kenal di Indonesia Namanya Muhammad Ilman Akbar Sekarang Bro Ilman ini adalah digital marketing lead di Gleens Tapi juga sebelumnya Bro Ilman ini sempat tergabung di beberapa company besar Salah satunya dari Trepeloka sebagai head of SEO Terus juga sebagai product manager kalau gue gak salah Dan yang menarik juga Bro Ilman ini juga adalah Foundernya dari anakui.com Teman-teman social marketing ada yang dari UI Pernah buka anakui.com silahkan kunjungin anakui.com ya Dan topik kita malam ini topik yang udah lama gue rencanain Dan gue lagi dari kemarin gue nyari siapa sih yang bisa gue ajakin Buat ngobrolin ini dan kebetulan ketemu sama Bro Ilman Dan ini adalah topik yang menarik untuk kita bahas Topiknya adalah gimana sih caranya kita bisa compete di SEO Tapi untuk market yang highly competitive Dan Bro Ilman ini kebetulan udah kerja di dua tempat yang menurut gue Marketnya lumayan competitive ya Yang satu adalah job marketplace Kemudian yang satu lagi adalah travel Teman-teman kalau sekarang cari travel Misalnya tiket pesawat Jakarta Bali gitu ya Selain yang main disana ikan-ikan besar Terus fortune 500 mungkin company ya kan Terus startup-startup yang punya backup financial besar Juga teman-teman akan bersaing sama Google sendiri disana ya kan Karena yang paling atas yang muncul Kalau teman-teman cari kebanyakan search queries di travel industry Google udah punya resultnya mereka ya kan Tiket pesawat terutama ya kan Karena Google punya produk namanya Google Flight Dan kemarin-kemarin gue sempat cek juga Kalau kita cari lowongan kerja Google sekarang punya job board yang muncul di atas juga disana Itu juga salah satu yang mungkin bikin sakit kepala ya teman-teman Yang kerja di dua industri ini Nah yang kita mau obrolin kali ini juga mungkin menarik untuk teman-teman ikutin Karena kita mau bahas gimana strateginya Bo Ilman Ketika Bo Ilman manage dua company besar yang pernah dia kelola SEO-nya sekarang Sebelum kita mulai mungkin gue mau ajak teman-teman untuk kenalan dulu sama Bo Ilman Bo Ilman kalau boleh dikenalin dulu perjalanan karir SEO lu Terus gue juga sedikit penasaran Travel atau job marketplace yang paling menyenangkan? Silahkan Halo teman-teman semuanya Mas Rido sorry tadi Mungkin internetnya agak putus-putus tadi setelah memperkenalkan perjalanan karir SEO Setelah itu apa? Gue penasaran Lu kan udah pernah di travel Terus sekarang di job marketplace Oke 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 Mungkin kalau dari sejarah Eh kok sejarah sih? Kayaknya udah tua banget gitu Mungkin kalau dari perjalanan karir sih Sebenernya tahu SEO tahu doang tuh ya udah dari kuliah gitu Tahun 2007 Bikin website gitu kan Oh tahu ada namanya SEO Coba waktu itu Masih menyangka SEO tuh sesuatu yang kayak ajaib lah gitu Itu mainannya Bukan mainan semua orang lah istilahnya gitu Sampai akhirnya kerja tahun 2012 Terus tahun 2013 tuh Pertama kali kenal SEO secara profesional tuh diajarin Sama Mas Anas Nur Anasta Jadi di kantor yang lama IDS tuh sekolah Iya Mbak Anas lah Mbak kita semua Kita Apa namanya Jadi Masalah tuh dulu Itu vendor SEM IDS kan Waktu di company yang lama gitu Terus Kita bikin program belajar SEO Eh belajar sorry Belajar digital marketing waktu itu Salah satu Apa kursus yang awal-awal Digital marketing tuh di IDS lah 2013 Terus Mbak Anas sadar Kok nih website IDS tuh jelek banget SEO-nya gitu Aku mau lu dong Aku ngajar disini tapi Webnya jelek Ya jadilah sama dia pertama kali gitu Kenal on page Ya mainly on page pertama gitu Terus Dari situ jadi Oh ternyata Ada loh namanya SEO Dan itu emang bisa buat Bisa buat Company Drive business gitu Itu 2013 2014 aku Sempat ke Apa SEM agency Nyobain performance itu grupnya IDS juga itu Nah dari situ Diajak masuk traveloka Waktu itu tim SEO-nya udah ada sebenarnya Udah ada kayak 4 orang 5 orang Dan senior-senior Udah 4-5 tahun experience Di SEO lah Sementara aku baru Berapa sih gitu 1-2 tahun doang kan saat itu Nah tapi aku diajak masuk traveloka Karena ngeliat Ya karena Karena mereka ngeliat Tim SEO nih Rata-rata Single factor nih Individualist gitu Mesti mendalam tim Tapi single factor Jadi perlu ada yang nge-build timnya Jadi aku diajak masuk dan Ya tugasku sih nge-build tim Siap-siap buat traveloka ekspansi Ke berbagai negara Produknya mungkin banyak Gitu-gitu Yes 4 tahun di SEO Lama-lama yang ngerasa Ini juga lah Ngerasa butuh refreshing kan mas Jadi aku nyari role baru nih Dapatlah Dapatlah Di traveloka lagi gitu Ada tim lain Tim produk Jadi produk manager Sama-sama megang website Soalnya jadi produk Produknya tuh produk platform web Jadi Masih agak nyambung Gitu Udah abis itu 2020 awal Apa namanya COVID menyerang dan Saya termasuk golongan orang-orang yang Apa Diprioritaskan buat Meninggalkan Tempat yang lama Jadi Jadi udah nyari dan akhirnya Pindah ke Ke Glein sekarang nih Job Job portal Ada juga Apa namanya Glein itu kan Perusahaan human resource kan Jadi startingnya dari job portal Apa orang bisa nyari Nyari kerja Apply perusahaan bisa Bisa bikin lowongan Tapi juga sekarang masuk ke pendidikan juga Gitu Nah itu rolnya digital marketing Jadi saya memang pengen Pengen Gak cuma SEO doang nih Pengen belajar yang lain lah Gitu Jadi rol utamanya memang SEO Tapi saya juga megang Tim yang paid-nya juga Di Gleins Kira-kira gitu sih Story aku Siap Terus Lebih menyenangkan mana nih Baru berapa bulan di Gleins Baru 6 bulan sih sebenernya Job marketplace Sebenernya ternyata beda Jadi SEO-nya sih Sebenernya Ya In general kan sama-sama aja kan Cuma beda Beda kompetitornya Beda apa Keywords-keywords Kala macam Kalau dibilang menyenangkan mana Sama aja sih sebenernya mas Cuma emang Di Traveloka tuh Karena emang demand-nya tinggi gitu kan Kompetisinya tinggi Tapi untung disupport sama timnya juga gitu Resourcenya Ada lah Mencukupi Kalau di Gleins ini Terus terang Meskipun tim Tim paid-nya ada Tapi SEO-nya masih Ilman aja nih Jadi Masih single factor lah Juggling dikit gitu Lagi-lagi mau hire Lalu gada lah ya Masih lalu gada gitu Tapi sama-sama enjoyable Cuma simply Beda Beda frame Beda inilah Kalau Kalau di Apa Risk-nya Lebih gede di travel sih mas Karena Emang Emang diminta buat Apa Transaction revenue Sementara kalau di Gleportal kan Gak directly ke revenue Jadi risk-nya lebih Lebih rendah lah Buat SEO Paling beda itu sih Paling beda itu sih Seperti di travel ya Pressure-nya gak Ya gak setinggi travel Sama-sama enjoyable lah gitu Ya Oke Nah Terkait sama topik kita Malam ini mas bro Kan Salah satu reason Kenapa gue angkat topik ini Juga karena Ya mungkin ada teman-teman Sejmarketer juga Sekarang yang lagi mulai Untuk jalanin SEO campaign Terus pas liat SCRP Ternyata Yang jadi Competitornya Itu Big-big company Ya kan Entah itu Unicorn lah Atau huge corporation lah Ya kan Atau bahkan Mainstream media Kan Dan Tentu ini butuh Strategi yang Agak lumayan Berbeda ya Dengan kalau Misalnya teman-teman Jalanin SEO campaign Di market yang Gak begitu kompetitif Ya Nah Yang Gue Mau tanyain pertama kali Sama lu mas bro Kalau menurut lu Gimana sih caranya Mungkin Sebelum masuk ke Strategi untuk Campaign SEO nya ya Tapi Gimana caranya lu Ngeliat competition Between Your search Competitors Gitu ya Atau gimana caranya lu Ngeliat Nganalisa kompetitor lu Di search Ya Mas bro Oke Kalau aku sih Selalu ngeliatnya Kita harus Startnya Jadi kan Gini Orang tuh bisa Search keyword Apapun Gitu kan Dan search engine tuh Melayani Miliaran queries Sekali ya Jenis queries Yang unik Setiap harinya Gitu Jadi tuh kayak Samudernya luas banget Gitu Bayangin kalau kita Pengen nyemplung Ke apa Nyemplung ke laut Tapi luas banget Kita gak bakal bisa menang Kita bakal tenggelam Jadi kita harus decide Kita pengen menang Di Di kolam yang Di danau yang mana lah Gitu Jadi kita jangan Nyemplung ke laut Tes-tes Ini aku suka Putus-putus nih Sorry Agak sedikit Putus-putus Gak apa-apa Tempatku Putus-putus ya Coba di aku Agak sedikit Putus-putus Gak apa-apa Teman-teman bisa denger dengan baik Teman-teman saya cuman Aduh Koneksi Ada Ada Mas Ahmad Basir Hai Mas Ahmad Wah dari Surabaya Gak apa-apa mas bro Lanjutin aja Ya Koneksinya Bro Iman mungkin lagi Benderin koneksinya sekarang Menyambung tadi sedikit Yang bro Iman Lagi cerita Belum sampai ke Intinya Tapi Mungkin teman-teman Sudah tangkap sedikit Jadi Memang Agak Agak Tricky ya Untuk Untuk lihat Competition Di search Ya kan Tadi Bro Iman cerita Kalau memang Ada miliaran search Yang masuk ke Google Setiap Hari Dan cari tahu Dimana kita Mau Mau Bertarung gitu ya Di search ya Oke Bro Iman udah balik lagi Gimana mas bro Ya sorry teman-teman Ternyata tumben Tumben Indihom Kenapa nih Saya ganti XL lah Nyebut merek lah Jadi tadi itu Bener banget Kan search query banyak banget Jadi kalau kita mau nge-aim Yang di-aim Oma Oma Pemain-pemain besar tadi Ya kita berat banget Persaingan Jadi kita Sebelum sana Jadi kita harus pilih Danau mana Mau kita mainin Jadi Keyword research Kita understand user kita Kita understand Kita nih punya Punya resources apa sih Di kita Misalnya apa Produknya apa Resources segimana Banyak Dan kita Matching in Antara user research Keyword research Kita Kita jaring nih Kita pilih Keywordnya Kita compare sama Kita sanggupnya segimana Jadi Aimnya niatnya Jangan buat Ngalahin big players Karena capek Ntar Ntar saya kasih tahu deh Berapa budget yang Poloka dulu Kisaran ya Udah lewat Jadi bisa lah Jadi Goalnya jangan ngalahin mereka Tapi Drive business value Buat kita lagi Jadi yang penting Trafficnya naik Jadi buat keyword kita Targetin Grup-grup yang kita aim Itu kita Makin lama Trending visibility Makin naik Traffic makin naik Business research makin gede Jadi Pertama sih itu sih Kalau buat aku sih Kita selalu Kita lihat peta persaingan Dulu lah Sama kita bandingin Sama kapabilitas kita sendiri So banyak banget Pertimbangan dulu Ngeliat Kalau lagi mau join KMN SEO Nggak cuma ngeliat Dari sisi volume doang Kalau gitu ya Tapi juga Mempertimbangkan Resource capacity-nya kita Mungkin ya Karena Ya Ini Kalau teman-teman Yang sempat ikut Kita ngobrol sama Erwin Petas Di SEO show sebelumnya Di Mainstream media Juga melakukan hal yang sama Dia Juga punya strategi Untuk menentukan Kira-kira Type of search query Semana yang mau dia own Terus Resource-nya harus sebesar apa Dan lain-lain Yes Oke Mas Bro Jadi Kalau boleh Jadi follow up question Dari yang barusan Cerita Approachnya seperti apa Kira-kira Kalau kita udah tau nih Misalnya mau Play in Di satu Topik tertentu Atau tadi lu bilangnya Danau tertentu Approachnya harus seperti apa Mas Bro Supaya search marketer Ini kan sekarang dilemanya Gini Kita tuh Kalau teman-teman Search marketer baru Baru masuk ke SEO Gitu ya Pasti Banyak yang sangat fokus Sekali sama search volume Tadi yang gue cerita Ya Everything is about Search volume Search volume Search volume Which is ya Kalau Resource-nya gak Sebesar yang Kita punya Pasti jadinya Agak Sakit kepala Ya kan Nah Gimana caranya menurut lu Approach yang paling manageable Supaya teman-teman search marketer Bisa tetap improve search performance-nya Tapi juga gak Terlalu sakit kepala Kalau aku Biasa pertama tuh Abis kita milih Target keywords ya Terus Buat ngecek Ngecek competitive levelnya tuh Kan emang banyak tools gitu Kan banyak Apa DA, PA Atau domain rating URL rating All of those All those metrics lah Buat Buat jadi proxy gitu Tapi kalau aku tuh Pertama Biasanya Pake cara bodoh-bodohannya Cara simple gitu Kita udah punya Keywords grupnya Pilih lah Satu keyword yang Apa Yang kayaknya paling gede Search volume-nya Diketiknya di Google gitu Lihat sekilas gitu Ya e-cognito biasa kan Ketik di e-cognito Cek di Google Lihat SRP nomor Halaman satunya Kita lihat website-nya nih Kira-kira kita bisa Bisa berpotensi Ngelawan gak gitu Kalau misalkan emang Lawana yang gede-gede tadi Tanpa perlu ngelihat DAPA DRPRnya tuh Udah tau Kalau Likely bakal jauh Sama kita gitu Kecuali emang kita Company emang gede juga gitu kan Jadi cara pertama tuh Kayak gitu tuh Ngelihat musuhnya Gimana Kalau misalkan Ngerasa gak yakin Cari di kategori Keywords yang lain gitu Bisa jadi Emang lebih 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 baik gitu Nah Kalau udah Kalau udah nentuin Kolam-kolamnya tadi Aku sih biasa ngeceknya Dengan ngelihat ini sih Apa namanya Kita ngelihat konten Di website-nya gitu Jadi kalau Kalau yang Website yang gak Palugada nih Lebih gampang nih Kalau website Palugada tuh Emang lebih tricky Karena banyak yang Banyak kategori kan Tapi kalau website-nya fokus Kayak Traveloka Atau Gleens gitu kan Mainnya kan Di kategori yang Yang itu kan Yang Apa Satu Tinggal subnya doang gitu Nah Jadi kompetitor pun gampang Kompetitor itu Yang Apa Namunya yang Yang bukan Palugada juga Aku berikutnya Ngeliat Mereka tuh punya Tipe konten apa aja sih Jadi Aku ngeliat nih Ngeliatnya bisa sekilas Tapi emang harus Pakai tools nih Pakai Href Atau pakai Ya sih sih Pakai Href sih Terus terang Jadi ngeliat Landing page yang mereka punya Itu apa aja Bisa gak Bisa gak gue ikutin gitu Gue bikin pagesnya Gue bikin kontennya gitu Itu liat sekilas dulu Kalau misalkan Ternyata bisa Apa namanya Berarti manageable Berarti kita bisa Kita bisa bersaing nih Musuhnya gak gede-gede amat Terus kalau Kita liat pagesnya Ternyata Apa namanya Oh kita bisa ini Tinggal bikin doang Kasarnya Itu Biasa sih Cara saya Nge-goach Nge-check level kompetitifnya Gitu sih Terus Jadi Bahkan belum ngeliat Backlink ya Belum ngeliat Backlink Jadi ngeliat dari Depannya aja nih Mereka punya Mereka punya keranjang Punya ember Apa aja sih Bisa gak Embernya kita tiru Kalau bisa Berarti ini Bisa nih Kita Kita kejar Backlink Belakangan Gitu Paling kita sih Kebayang gak ya Mas Dero Kebayang Jadi Memang itu juga part Yang gue lakuin sih Mas Dero Cuman mungkin Kalau gue boleh nambahin Yang kadang-kadang Kita suka lupa Ini Karena Search engine tuh Gak ngeliat page by page Teman-teman Search marketer Search engine juga ngeliat Keseluruhan Websitenya juga Jadi kalau teman-teman Melakuin SDRP analisis Seperti yang Ilman tercerita Yang dilihat Cuman satu page Di search query Disitu aja Tapi juga teman-teman Lihat keseluruhan Taksonomi website-nya Seperti apa It's certain point Mungkin kita bisa compete Kalau website kita Misalnya gak sebesar Kompetitor kita Tapi kita punya konten Yang lebih in-depth Lebih banyak Lebih dalam Kontennya Tapi In most cases Kalau pengalaman gue Mas Bro Gue gak tau Pengalaman gue Di klien-klien yang gue handle Pertimbangan Google Untuk ngeliat Authority dari Website itu Secara keseluruhan Juga Punya Impact yang besar Terhadap Competition-nya Juga gitu ya Jadi kalau kita Website-nya masih kecil Misalnya page yang baru diindex Baru ada 30-an 40-an Terus Kompetitor kita Misalnya Media yang lumayan Besar Page yang sudah diindex Ada ribuan Agak susah Untuk kita bisa Kompetinya Page by page Betul-betul-betul Tapi approach yang tadi Lu Iya aku ngeliat Jadi approach tadi itu Aku ngeliat Pakai tools tadi Href tuh ngeliat All landing pages Kan kita kalau ngeliat Index di Google kan Kadang-kadang Agak bias ya Karena Nyari di sini Site titik 2 Tuh Bisa-bisa gak lengkap Gitu kan Jadi makanya harus pakai tools Dan itu ngeliat Overall Pagesnya sih Jadi oh ternyata dia ada Slash block Slash something Berarti block Catat Mereka ada blocknya Terus ada slash Misalkan Jobs in Jakarta Misalkan di Kasus aku nih ya Oh ternyata mereka punya Search Landing page Based on Location Ada lagi Ternyata begitu scroll lagi Oh ada Halaman tentang Company profile Slash Bukalapak Profil Oh ternyata dia punya Company profile page Jadi yang tadi Mas Rido bilang tuh Kalau aku Cara gitu Ngeliat di Tools tadi Top pages Eh apa All pages Ya ngeliat Ngelist Patterns yang kelihatan Dari URL Gitu Oke Sebelum kita lanjut Teman-teman Sets marketer Yang mau ikutan Untuk diskusi Langsung masukin Di live chat Kita baru mulai Baru beberapa menit Aja Nah Bro Jadi Kalau tadi Ngomongin soal Competition Yang tricky Adalah Kalau kita Teman-teman Sets marketer Managenya Bukan Ikan-ikan Besar tadi Tapi Managenya Adalah UMKM Anglenya Anglenya Seperti apa Mas Kalau kita sudah Lihat Tadi Kalau Anglenya Research Volume Tentu Tidak akan Manageable Untuk UMKM Terus 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 Kalau Lihat Dari Site Keseruhan Profile Website Yang bisa Kadang-kadang Kita juga Susah Untuk Nelihat Apakah Kita bisa Lompat Sama Kompetitor Kita Atau Engel Yang paling Pas Seperti apa Mas Sebenarnya Terus-terus Kalau UMKM Aku Mungkin Bukan The best Person Karena Aku Belum Pernah Bantuin UMKM Jadi Sebenarnya Hipotesis Akulah Mungkin Mas Rido Bisa Comment Feedback Cuma Kalau Aku Ngelihat Karena UMKM Biasanya Biasanya Bukan 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 Economic Value Jadi Kalau Buat SEO Kayaknya Pertama Kalau Menurut Aku Harus Ini Bukan Pertama Harus Sadar SEO Sebenarnya Long Term Jadi Mungkin Buat UMKM Yang Mainan Cashflow Mungkin Tidak Pas Buat SEO Duluan Jadi Mungkin Pay Dulu Sampai Duitnya Muter Modalnya Balik Nambah Ada Spare Buat Pelan Long Term SEO Kalau Itu Personal opinion Mungkin Bisa Salah Jadi Kalau Cashflow Sudah Aman Immediate Transaksi Sudah Terjadi Pengen Invest Long Term Barulah Ngelihat SEO Dan Yang Aku Lihat Kayaknya Emang Bisa Fokus Di Mungkin Bisa Fokus Di Apa Ya Di Money Keywords Yang Bisa Nge-drive Transaction Tapi Jangan Nyari Yang Keywords Yang Emang Ya Jangan Nyari Topik Yang Emang Di Cover Tadi Aku Nggak Tahu Contohnya Apa Kayak Misalkan Apa Ya Kayak Ya Mungkin Masih Ada Kayak Misalkan Jasa Jasa Something Jasa Kan Gak Selalu Banyak Banyak Ada Di Market Biasanya Barang Jadi Kalau Jasa Menurutku Masih Punya Masih Punya Chance Tinggal Cari Aja Keywords Yang Transaction Jadi Fokus Nggak Usah Muter Nyari Traffic Lewat Keywords Yang Informasi Karena Yang Datang Kan Nggak Bakal Mau Beli Anyway Jadi Fokus Ke Transaction Keyword Aja Oke Gimana Ya Gua Setuju Part Yang Tadi Cerita Jadi Memang Untuk UMKM ini Kalau Resource Terbatas Pasti Strategi Untuk SEO Juga Harus Bener-bener Dipikirkan Ya Karena Satu SEO Ini Kan Banyak Yang Bila Kalau SEO Gratis Tapi Sebenernya Enggak Gratis Iya Resource Intensif Kita Butuh Digital Asset Yang Optimal Kita Butuh Konten Yang Bagus Terus Juga Amplification Dari Konten Juga Harus Berjalan Tentu Yang Kita Lihat Tadi Bro Emang Udah Kasih Insight Sedikit Kita Cari Keyword Keyword Yang Memang Bisa Cepet Drive Repenu Untuk Kita Terus Di SEO Ini Kalau Kita Mau Sedikit Kreatif Pengalaman Gue Di Beberapa Klien Yang Gue Pegang Yang Resourcenya Memang Gak Terlalu Besar Yang Gue Cari Adalah Alternative Search Queries Kebanyakan Jadi Kalau Misalnya Ada Satu Search Queries Yang Search Follow Nya Besar Gue Coba Cari Tapi Yang Coba Push Adalah Landing Page Coba Cari Unique Selling Point Dari Company Yang Gue Pegang Dari Teman UMKM Cari Unique Selling Point Yang Company Besar Ini Gak Punya Dan Itu Pasti Ketemu Pasti Ada Satu Kelebihan Yang Kita Punya Terus Perusahaan Besar Gak Punya Misalnya Ini Contoh Satu Kasus Mas Gue Dulu Kan Pernah Pegang Satu Triple Agent Triple Agent Bukan Triple Agent Yang Besar UMKM Dan Saingannya Adalah Triple Oka Semua Main Keyword Yang Kaitan Sama Triple Udah Di Own Sama Triple Oka Mau Itu Pesawat Hotel Dan Kita Coba Cari Adalah Satu Alternative Keyword Yang Triple Oka Mungkin Belum Belum Ngeliat Kesana Tapi Hari Lelapan Sama Bisnis Kita Coba Push Di Konten Kita Adalah Apa Kelebihan Kita As A Triple Agent Beda Sama Triple Oka Kita Bisa Kasih Support Yang Lebih Dalam Sama Klien Kita Sama Kalon Traveller Sama Bisa Kasih Consier Lebih Deket Terus Kita Bisa Siap Buat Mereka Traveller Loko Tidak Punya Itu Kan Lebih Customers Sebel Buat Orang Itu Yang Kita Coba Push Dan Ya Mungkin Secara Number Sop Traveller Tapi Untuk Ngeliat Return On Investment Sepertinya Itu Salah Satu Part Yang Mungkin Teman Teman Bisa Jadi In Reference Untuk Lakukan Ketika Ketemu SCRP Gila Gila Paling Atas Wikipedia Bawah Terus Ada Company Besar Lagi Terus Kita Main Dimana Tapi Mas Gue Juga Pengen Tau Point Opio Kalau Kita Main Di Alternative Keywords Yang Jadi Isunya Buat Kita Adalah Search Volume Kecil Gimana Cara Kita Bisa Manage Return Investment Kita Disitu Oke Oke Ini pertanyaan Berat Banget Mas Jadi Keliatannya Si Apa Namanya Jadi Kalau Kita SEO Kita Punya Target Query Tapi SEO Sekarang Beda Ke SEO Jaman Dulu 10 Tahun Lebih Waktu Aku Masih Kuliah Kita Bener-bener Ngeranking Buat Target Keyword Itu Itu Holy Grail Target Keyword Nomor Satu Sementara Padahal Faktanya Orang Mencari Keyword Variasinya Banyak Jadi Jadi Kalaupun Punya Target Keyword Kita Harus Bikin Content Yang Rich Biar Biar Bisa Nangkep Banyak Variasi Yang Lain Jadi Dengan Bikin Satu Kali Jalan Bikin Satu Kali Jalan Bisa Punya Opportunity Buat Ngedrive Result Dari Lebih Banyak Variasi Keyword Jadi ROI Juga Lebih Bagus Itu Aku Cuma Bisa Kepikiran Itu Satu Jadi Aku Kepikiran Tadi Sekalian Replay Mas Redo Tadilah Masalah Long Term Variasi Alternative Keywords Dibanding Traveloka Dulu Waktu Di Traveloka Kita Sempat Research Ngelist Keywords Keywords Yang Kayak Hotel Dengan Fasilitas Hotel Dengan Bed-tub Hotel Dengan Kolam Renang Hotel Dengan Apa Itu Lebih Long Tell Cuma Dari Hasil Kita Waktu Itu Kita Nggak Pilih Yang Kayak Gitu Karena Terlalu Kecil Dan Capek Karena Kebanyakan Kita Emang Gede Akhirnya Cuma Aku Ngeliat Pas aku Sekarang Udah Nggak Di Traveloka Punya Keluarga Sempat Nyari Hotel Private Pool Traveloka Nggak Punya Result Jadi Kayak Gitu Kayak Bener Mas Rida Bilang Harusnya Ada Opportunity Buat Di Sana Orang Nyari Macem Search volume Kecil Oke Tapi Kalau Kita Bikin Konten Yang Indef Yang Bukan Cuma Diulang Ulang Demi Mencapai Density Tertentu Ada Variasinya Harusnya Bisa Ngedrive Berbagai Macem Opportunity Keyword Apalagi Kira-kira ROI Gimana Mas Jauh Banget Mas Bro Karena Yang Tadi Lu Cerita Itu Angle Yang Teman Teman Search Maka Ter Bisa Pakai Itu Karena Ternyata Memang Betul Website Besar Seperti Loka Mereka Nggak Akan Ngelihat Keyword Turunan Yang Alternative Keywords Yang Pembanyakan Soalnya Tetap Sources Kita Limited Anyway Ya Mungkin Kalau Ngomongin Soal Investment Tergantung Nanti Yang Teman Teman Jalankan Seperti Apa Kalau Memang Goals Adalah Transaction Tentu Yang Teman Teman Hitung Kalau Itu Transaction Keyword Kira-kira Conversion Nya Mungkin Akan Lebih Besar Dibandingkan Dengan Informational Search Queries Cuma Numbers Seperti Apa Tentu Teman-teman Yang Tahu Lebih Jelas Soal Itu Kita Tidak Bisa Prediksi Cuma Cuma Itu Pasti Set Set Harus Diset Terus Menerus Dilihat Terus Menerus Seperti Apa Oke Mas Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Aku Bisa Dibaca Dicat Klik Tombol Comment Aku Nggak ada Menu Chat Sebelah Kanan Cuma Ada Mute Stop Cam Cement Nggak ada Coba Oh iya Ada Di laptop Keluar Layarnya Gede Keluar Oke Comment Eh sorry Kita Masuk Maureen Maria Mas Ilman Pernah gagal Bikin Campaign SEO Nggak Terus Apa Yang dilakukan Kalau Dikejar Target Tapi Nggak Acip Oke Ini Ini Aku Nggak Tahu Yang Apa Namanya Yang Aku Lakukan So far Bener Apa Nggak Atau Emang Sebenarnya Jadi Gini Jadi Maksudku Gini Iya Waktu Di Waktu Di Traveloka Kita Punya Target Sebagai Team Channel Ada SEO Ada Ada Display Ada Channel Yang Lain Kita Punya Target Dari Apa Dari Product Marketing Mereka Menargetkan Satu Bulan Ini Sekian Ribu New Customer Pembagiannya Google Ads Sekian Budget Sekian Display Sekian SEO Sekian Ada Target Tapi Yang Namanya SEO Kan Ininya Banyak Hal Yang Banyak Jadi Kita Gak Pernah Gak Pernah Bisa Nyampe Target As in Lu terserah Mau Ngasih Budget Tinggi Bulan Ini Pun Keluar Hasilnya Gak Sekarang Juga Jadi Target Yang Set Waktu Di Traveloka Dulu Itu Sesuatu Yang Gak Apa Ya Gak Saklek Seti Bulan Harus Di Aim Nah Tapi Jadi Gak Pernah Achieve As in Karena Emang targetnya Ya Itulah Kita Gak Bisa Kontrol Gitu Kan Nah Jadi Apa Namanya Tapi Yang Aku Lihat Adalah Yang Yang Penting Hasilnya Trennya Naik Terus Trafik Naik Terus Bulan Ke Bulan Apa Namanya Customer Terus Itu Yang Yang Lebih Penting Sih Dibanding Ada Target Berapa Gitu Karena Emang Itu Itu Di Aku Sih Gak Pernah Bisa Target Gitu Nah Itu Satu Cerita Di Traveloka Di Yang Sekarang Nih Sebenarnya Waktu Bikin Jadi Aku Masuk Q3 2019 Dan Aku Bikin Projection Bikin Roadmap Sampai Q4 Dalam 6 bulan Kira-kira Kayaknya Projection Kuni Traffic Kita Targetnya Aku yang Set Sendiri Jadi Targetnya Bukan Datang Dari Orang Kalo Datang Dari Orang Kayak Tadi Tuh Ya Gak Bisa Lah Gitu Kan Tapi Bikin Target Sendiri Based On Projection Lihat Kayaknya Makes sense Bisa Ngedouble Karena Emang Kita Masih Punya Banyak Banyak Pages Yang Kita Gak Punya Pages Yang Kompetitor Punya Makanya Trafik Kita Gak Signifikan Karena Emang Gak Ada Ember Buat Nampung Trafiknya Jadi Aku Nget Kompetitor Punya Pages Pages Ini Trafik Mereka Segitu Trafik Kita Sekarang Segini Double Masih Bisa Dalam 6 Bulan Karena Emang Masih Kecil Jadi Double Triple Bahkan Tercapai Jadi Target Yang Set Dari Proyek Lebih Gitu Jadi Kalau Yang Overall Sih Gitu Si Nggak Ternyata Menurut Norin Yes Sama Mungkin Kalau Gue Boleh Tambahin Mas Bro Yang Juga Penting Untuk Dilihat Jangan Cuman Ngeliat Ujungnya Aja Kalau Dia CEO Karena Memang Ujungnya Itu Suka Unpredictable Tapi Yang Mungkin Mau Lihat Matrix Matrix Yang Kira-kira Jadi Penanda Apakah Goals Yang Kita Punya Ini Tercapai Atau Nggak Misalnya Kalau Target Nya Organic Traffic Kalau Ngeliat Cuman Organic Traffic Doang Kadang-kadang Kita Suka Apa Ya Agak Susah Gitu Karena Ada Faktornya Banyak Yang Terdib Bro Ilman Bilang Kadang-kadang Kompetitor Kita Nggak Mau Kalah Atau Behavior Berubah Tiba-tiba Misalnya Kalau Yang Covid Sekarang Mas Bro Ada Pengalaman Yang Lumayan Bikin Sakit Kepala Juga Trafik Turun Lumayan Besar Pada Saat Lockdown Karena Ternyata Sergi Sekolum Turun Jadi Maureen Juga Harus Lihat User Indikator Seperti Apa Kalau Di Search Misalnya Lihat Mulai Di Search Interest Terus Translate Ke Impression CTR Terus Search Clicks Seperti Apa Baru Nanti Ujungnya Kita Lihat Capek Atau Nggak Gitu Ya Mungkin Nambahin Satu Indikator Kita Pakai Juga Sini Jumlah Pages Yang Yang Dapat Traffic Bukan Gampang Tapi Yang Dapat Traffic Jadi Kita Bikin Kita Bikin Ya Karena Pake Template Jadi Pages Banyak Seribu Ada Seribu Pages Conten Macem Auto Soalnya Kita Pantau Berapa Percent Yang Dapat Traffic Overtime Jadi Harusnya Makin Banyak Pages Dapat Traffic Sudah Sudah Indikator Salah Indikator Tambahan Pages Kita Kepake Dapat Traffic Tambahan Itu Paling Oke Siap Sama Kalau Mau Rintanya Apa Yang Dilakuin Nanti Terus Ketau Dulu Kenapa Tidak Cheap Ya Betul Tidak Dulu Problemnya Apa Ada Bro Clement Udah Lama Ketemu Terakhir Ketemu Bukan Terakhir Ketemu Pertama Dan Terakhir Ketemu Kita Sama Bro Gue Sama Bro Clement Itu Pas Di SEO Con Oke Pertanyaannya Kalau UMKM Apa Fokus Di Longtail Keyword Dulu Gimana Mas Bro Aku Ya Kayak tadi Aku Gak pernah Punya Pengalaman Handle UMKM Jadi Aku Harus Pasti Aku Salah Jawab Tapi Menurut Maxen Longtail Karena Biasanya Less Competition Pemain Besar Capek Buat Ngejar Longtail Cuma Longtail Biasanya More Converting Biasanya Gitu Teorinya Gitu Tapi Aku Belum Pernah Punya Handle Pengalaman Langsung Jadi Apa Aku Gak Yakin Amat Sebenernya Jawabannya Gimana Mas Trido Yes Kalau Gue Mungkin Yang pertama Harus Fokus Duluan Adalah Brand Terms Nya Dulu Karena UMKM Ini Salah Satu Key UMKM Bisa Sukses Adalah Karena Trust Trust Consumernya Lebih Tinggi Kadang-kadang Dibandingkan Kalau Bukan Lebih tinggi Kadang-kadang Lebih susah Untuk Build Trust Sama Audiense Kalau UMKM Ini Karena Kalau Brand-brand Besar Dia Punya Apa AR Yang Bisa Build Trust Lebih Cepet Kalau UMKM Kadang-kadang Suka Susah Mau Beli Dari E-commerce Kecil Misalnya Suka Agak-agak Lumayan Deg-degan Kan Takutnya Iya Kalau Untuk SEO Biasanya Kita Fokusin Dulu Brand Terms Kita Lihat Brand Terms Kita Apakah Result Contennya Landing Page Dari Brand Terms Kita Udah Bisa Build Trust Audiense Kita Terhadap Brand Kita Atau Nggak Terus Kalau Selanjutnya Pasti Yang Long Tail Long Tail Yang Mungkin Harus Dipahati Lihat Potensial Audiense Seperti Apa Karena Kalau Potensial Audiense Terlalu Kecil Kita Udah Invest Money Di Konten Terus Nggak Dapat Apa-apa Susah Juga Tapi Ada Beberapa Case Yang Sebenarnya Kita Nggak Terlalu Fokus Di Long Tail Mungkin Ada UMKM Yang Mungkin Punya Chance Untuk Compute Di Head Terms Atau Mid Terms Keyword Juga Yang Suka Jelimet Adalah Nyarinya Nyari Attentive Keyword Tadi Kalau Misalnya Trepol Di Trepol Tadi Yang Sama Trepol Lokal Nyari Keyword Keyword Yang Sebenarnya Orang Cari Keyword Itu Tapi Belum Sempet Kelihatan Atau Nggak Mau Dipakai Big Brand Itu Yang Yang Kadang Kadang Aku Kayaknya Bisa Nggak Sih Kalau Yang UKM Sebenarnya Kalau Misalkan Fokusnya Eksternal Fokusnya Ngelihat Komunitor Kayaknya Bakal Bakal Terus Sakit Kepala Karena Musuhnya Kan Tinggi Banget Aku Kepikiran Nggak Tau Sebenarnya Bisa Nggak Sih Kalau UKM Fokus Pada Dirinya Sendiri Tadi Ini Nyambung Yang Tentang Brand Jadi Ngebangun Ngebangun Ketokohan Ngebangun Expertise Autority Dia Sendiri Tentang Topik Itu Jadi Misalkan Apa Marketplace Palugada Ngebahas Semua Tapi Nggak Dalam Amat Tapi Kalau Ada Satu Hal Yang Dikover Mendalam Kalau Masuk Website UKM Orang Pasti Ngecek Trustnya Dari Bener Apap Nggak Homepage Templatenya Bagus Apap Nggak Meyakinkan Nggak Terus Konten Yang Unggulannya Tentang Apa Misalkan Jualan Frozen Food Masa Nggak Bisa Jadi Berhubungan Juga Yang Nyari Topik Masa Nggak Bisa Bikin A to Z Konten All About Frozen Food Gitu Jadi Gizinya Cara Ngolahnya Cara Nyimpennya Apa Namanya Ya Gitu Gitu Sih Kayaknya Bisa 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 Disitu Fokus Pada Diri Sendiri Yang Value Bisa Dikasih Ke Orang Setuju Mas Seperti Tadi Yang Build Trust Terus Fokusnya Ke Engagement Ke Audiencenya Yang UMKM Harus Lakukan Karena Kalau Memang Terlalu Fokus Dengan Competitors Juga Ya Lekit Kepala Betul Betul Yes Oke Lanjut Lagi Ada Dari Bro Eki Gimana Kabarnya Bro Eki Dari Pengalaman Mas Ilman Di Product Dan Digital Marketing Gimana Tips Komunikasi Untuk Menjelaskan Persaingan Di Market Search Yang Kompetitif Itu Membutuhkan Waktu Oke Atau Dan Emport Yang Besar Kepada Stakeholder I see Ini aku Assume Pengalaman Sendiri Ya Padahal Bro Eki Juga Di Tempat Gede Ini Ini ada Internal Jadi SEO Selain Menghadapi Tekanan Eksternal Dari Kompetitor Juga Tekanan Internal Jadi Kalau Kita Punya Punya Apa Namanya Rekomendasi Yang Yang Cuma Bisa Dikerjain Sama Sama Tim Lain Kayak On Page Teknikal Sama Tim Produk Engineering Itu Gak Gampang Dikabulkan Jadi Apa Hasil Audit Kita Rekomendasi Itu Gak Jalan Jalan SEO Gak Improve Result Gak Gerak Gak Challenge Internal Ini Buat Teman Teman Yang Lain Yang Belum Kebayang Challenge Di Company Gede Itu Itu Gak Berarti Di Company Gede Pasti Enakan Jadi Pertanyaannya Gimana Tips Komunikasinya Sebenarnya Tentang Gimana Persaingan Kompetitif Kalau Menurut Aku Kita Bisa Bisa Pik Beberapa Beberapa Matrix Yang Bisa Nunjukin Indikator Kompetitif Levelnya Jadi Misalkan Oh Dari Sisi Konten Kita Bisa List Down Kita Bisa B Conten Kita ABCDE Ternyata Konten Atau Fiturnya Musuh ABCDE FDH IJ KLMN Lebih Lengkap Kita Bisa Point Out Itu Satu Terus Kedua Kita Bisa Point Out Apa Namanya Misalkan Kayak Contohnya Kayak Link Berapa Banyak Yang Link Ke Musuhnya Ke Pages Yang Musuhnya Juga Aim Kita Aim Juga Jadi Pertama Kita Ini bukan Pertama Ini kedua Jadi Pertama Kita Harus Menyamakan Persepsi Bahwa Ini Pertanyaan Susah Banget Jadi Aku Lagi Mengingat Pengalaman Kemarin Jadi Pertama Itu Jadi Pertama Arti Susah Jadi Jadi Abis List Down Tadi List Down Tadi Checklist Soalnya Kalau Langsung Bawa Langsung Bawa Perbandingan Sama Musuh Gini Seru Pertanyaan Jadi Gini Biasa Kalau Pengalaman Kita Paling Paling Gak Senang Paling Tergerak Kalau Apa Musuh Doing Better Jadi Sebenarnya Biasanya Kalau Kesehatan Nunjukin Kompetitor Kayak Begini Terus Result Begitu Kayak Tadi Kan List Bench Parking Conten Backlink Menghasilkan Traffic Mereka Lebih Gede Menghasilkan Engagement Time On Site Lewat Similar Web Itu Lebih Bagus Biasa Decision Maker Bisa Bisa Gerah Kok Mereka Lebih Bagus Di Kita Jadi Mereka Lebih Bagus Tapi Kita Butuh Effort Buat Nyamain Level Kita Ke Mereka Jadi Apa Namanya Ini Effort Harus Kita Lakukan Jadi Tujuannya Bench Parking Kesana Kita Disini Kita Ada gap Effort Mau Kita Lakukan Nah Tapi Yang Harus Penting Di Highlight Juga Adalah Impact Apa Gitu Jadi Kalau Misalkan Impact Jadi Kita Bisa Bikin Projection Gitu Kalau Kita Doing That Musuh Kita Bahkan Trafik Kita Bakal Segimana Projection Jadi Dibahasain Dengan Common Language Nya Ngomongin Komunikasi Common Language Biasanya Sama Sama Stakeholder Paling Gampang Traffic Sama User Jadi Kalau Kita Bisa Project Hitungannya Berdasarkan User Gap Dan Hasil Yang Kita Capai Biasanya Lebih Lebih Dapet Bayang Gak Kira 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 Hampir Mirip Sama Proses Yang Gue Lakuin Biasanya Kalau Gue Yang Paling Gampang Bikin Swot Analisis Kita Cari Tahu Strength Kompetitor Kita Apa Weakness Apa Kemudian Apa Opportunity Seperti Apa Untuk Kita Bisa Out Mereka Sama Threatnya Seperti Apa Dan Yang Tadi Lu Singgung Juga Tetap Harus Ada Modeling Kalau Stakeholder Stakeholder Mau Invest Extra Money Nasi Oh Dia Harus Tahu Return Nanti Seperti Apa Makanya Biasanya Kita Buat Projection Kalau Misalnya Satu Part Misalnya Soal Konten Gue Eki Pasti Pernah Pakai Ini Juga Biasanya Pakai Content Gap Analisis Baik Punyanya SEMRAS Atau HREPS Kita Keluarin Content Gap Report Oh Ini Kompetitor Kita Ranking Di Keyword Ini Kalau Kita Bisa Buat Konten Lebih Baik Dari Kompetitor Kita Kira Projection Trafic Seperti Apa Itu Kita Punya Modeling Itu Biasanya Stakeholder Lebih Open Lebih Terbuka Untuk Oke Gue Invest Extra Money Extra Resources Buat Extra Konten Cuma Jangan Ngawang Kita Punya Data Yang Jelas Lewat Analisis Tadi Ini Pertanyaan Eki Gimana Bisa Menyakinkan Kalau SEO Butuh Waktu Kali Kalau Ngeliat Sebenernya Kalau Tambahan Tadi Mungkin Bisa Ngeliat Qualitatively Si musuh Berapa Lama Mereka Udah Doing That Mungkin Bisa Ngecek Pake Archive.org Mungkin Ngeliat Ini Udah Pake Begini Dari Kapan Jadi Kita Ketauan Ternyata Dia Udah Ahead Of Us Dua Tahun Berarti Kita Realistically Segitu Kira-kira Jadi Kita Harus Double Effort Biar Lebih Cepat Misalkan Historically Mungkin Bisa Ngecek Kompetitor Kali Ya Yes Yang penting Kita Tahu dulu Kompetitor Siapa Mereka Seperti Apa Terus Selahnya Dimana Swap Tadi Bagus Bagus Bagat Ya Bener Yes Kita Lanjutin Lagi Mas Bro Hai Rafi Dari Kediri Apa Kabar Ada Pertanyaan Lagi Dari Danu Mas Danu Hadir Terima Kasih Penasaran Pas D-TREPOL Oka Day-to-day Optimization Seperti Apa Karena Pasti Banyak Kategori Terus Biasanya KPI Masing-masing SEO Spesialis Sebatas Traffic Saja Atau Sampai KPI Conversion Mumpung Lo gak ada D-TREPOL Lagi Kalau ini Masih aman Tenang aja Bukan rahasia Kalau KPI Sebenernya Paling atas Itu Kita Market Share Jadi Kalau ranking Masa Punya target 200 Keyword Dicek Ranking 101 Kalau Average Ranking Juga Gak Berarti Apa-apa Karena Average Ranking Performa Kita Jadi Kita Pakai Market Share Jadi Buat Group Keyword Sorry Gue potong Disitu Ya Menarik Market Sebelum Lanjut Ke Selanjutnya Gimana Caranya Lu Ngukur Market Share Caranya Pakai Tools Jadi Kita Punya Target Keyword Kita Punya Kompetitor Kompetitor Yang Penting Baik Bisnis Kompetitor SEO Biasa Tools 10 Maksimal Kita Pilih 10 Masukin Keyword 200 Tadi Kita Tagging Group Grouping Kita Kita Lihat Perkembangan Di Href Ada Dulu Traff Pakai Namanya Start Get Start Jadi Ntar Dia Bakal Tiap Hari Yang Run Sendirikan Dan Kita Ranking Berapa Musuh Ranking Berapa Kalau Market Kita Makin Tinggi Kita Makin Ngalahin Keyword Musuh Jadi Caranya Pakai Tools Itu Satu Market Jadi Itu Lumayan Jadi Bahasa Bisnis Soalnya Buat Product Marketing Kita Nomor Satu Di SEO Ya Paling Gap Market Kita Tidak Transaction Traffik Kita Cuma Bisa Nebak Nebak Tapi Market Share Bisa Jadi Indikator Kita Nomor Satu Lah Gitu Most Of Keywords Artinya Kita Di Atas Kompetitor Satu Market Share Dua Traffic Terus Terang Di Travel Loka Gak Terlalu Di Perhatiin Karena Kita Cuma Market Share Sama Conversion Langsung Traffic Gak Penting Kalau Di Travel Loka Sementara Kalau Di Gleens Traffic Dilihat Malah Market Share Gak Penting Karena Musuhnya Ya Karena Doesn't Really Matter Kalau Digilir Sekarang Jadi Traffic Lebih Penting Sama Conversion Gitu Jadi Beda Perusahaan Demi Perusahaan Terus Day To Day Ya Tarik inget Udah Lama Kerja Sama Tim Dulu Jadi Day Today Kita Keyword Research Itu Biasanya 6 Bulan Sekali Atau Maksimal Setahun Sekali Jadi Kita Sekali Research Maksimal Seminggu Kita Nemu Apa Terus Day To Day Berikutnya Kita Bikin Dari Kita Bikin Konten Jadi Kita Bikin Kita Bikin Konten Brief Tektok Sama Freelance Writer Atau Conten Writer Agency Jadi Kita Berasih Brief Hari Ini Bulan Ini 100 Konten Terus Kalau Sudah Ada Hasil Kita Review Kita Cek Ini Dibantu Amat Tim SEO Konten Spesialis Jadi Ada Konten Spesialis Buat Bantu Itu Terus On Page Itu Terus Technical Wise Kita Bikin Ini Tidak Tiap Hari Sama Jadi Sehari Itu Bikin Brief Doang Sehari Kita Bikin Requirement Dokumen Buat Discuss Sama Product Manager Kita Pengen Improve Apa Misalkan Pengen Nambahin Fitur Apa Di Pagenya Apa Namanya Speknya Apa Jadi Bikin Itu Terus Kalau Udah Jalan Follow Up Sama Tim Produknya Terus Tapi Yang Paling Banyak Dulu Sekarang Masih Yang Termasuk Lumayan Paling Sering Kayak Seminggu Bisa Dua Hari Sendiri Kayaknya Kasarnya Itu Ngurusin Backlink Campaign Sama Tag Token Sama Agency Yang Bantuin Blogger Outreach Atau Media Outreach Itu Kira-kira Dalam Lima Hari Ya Gitu Si Satu Hari Konten Dua Hari Yang Technical On Page Dua Hari Off Page Kayaknya Kasarnya Aku juga Agak-gak Lupa Detailnya Si Gitu Yes Kira-kira Danu Siap Ada Berapa Banyak Dulu Mas Bro Di Krep Local Team SEO Kayaknya Sampai Dua Belasan Ada Karena SEO Spesialisnya Mungkin Ya SEO Spesialisnya Ya Mungkin Kayak Kayak Tujuh Atau Lapan Termasuk Yang Senior Yang Yang Tangan Kanan Mungkin Enam Sampai Tujuh SEO Spesialisnya Terus Sisanya Konten Sama Admin Gitu Karena Banyak Baik Tim Produk Ya Sepuluh Kali Lebih Itu Indodol Kalau Timnya Banyak Kayak Gitu Murusin Flow Kerjanya Bahkan Aku Gak Hands on Sama Sekali Karena Sudah Tim Senior SEO Jadi Benar-benar Aku Make sure Timku Lancar Kerjanya Dan Aku Malah Nanya Mereka Apa Bisa Dibantu Eh Harusnya Gimana Aku Belajar Rasio Dari Mereka Juga Gitu Siap Next Mas RK Desember Kemarin Ada 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 Terus Desember Katanya Hampir Ratan Organic Search Di Industri Tentu Pada Drop Juga Traffic nya Industri Apa Mas RK Klien Gue Juga Kalau Aku Enggak Ngalamin Malah Turun Karena Emang Ya Diglins Kan Akhir Tahun Orang Siapa Ngan Kerja Jadi Turun Karena Itu Pasti Bukan Karena Algoritma Kalau Aku Yakin Ya Jadi Aku Tidak Ngerasain Yang tricky Itu Kalau Trafic Turun Kebetulan Pas ada Algoritma Update Ini Tebak-tebakannya Jadi Lebih Banyak Yang Harus Kita Lihat Tapi Memang Idealnya Seperti Itu Kalau Ada Trafic Turun Bukan Yang Pertama Kita Bukan Algoritma Update Dulu Tapi Di Sitenya Kita Baru Dari Situ Kalau Misalnya Memang Gak Ada Yang Major Issue Di Site Kita Baru Kita Lihat Apakah Ada Impact Dari Latest Algorithm Update Atau Enggak Cuma Ini Yang Gigi Kan Guga Gak Pernah Cerita Sampai Detail Ini Updatenya Apa Aja Selalu Generic Generic Aja Pesannya Gantung Gantung Cari Cara Rekam Paling Cepat Seperti Apa Oke Dari En Zakaria Misalkan Ada budget 10 juta Menarik Mas akan Melakukan Apa saja Dengan budget Tersebut Untuk Meloptimalkan SEO Pada Situs Baru Oke Aku Belum Pernah Optimize Situs Baru Terus Terang Jadi Aku masuk Travel Lekato Situsnya Sudah Ada Tiga Tahun Sudah Tim SEO Gilead Sudah Sama Sudah 5 Tahun Sudah Ada Sebelumnya Dan Sudah Punya Visibility Organic Dari PR Sudah Ada Sebelumnya Jadi Aku Nggak Ngemikirin Dari Nol Cuma Kalau Buat Aku Mas Pasti Bisa Tambahin Lebih Dalam Cuma Kalau Aku Situs Baru 10 Juta Itu Aku Pakai Buat Buat Dapetin Visibility Buat Dapetin Traffic Dari Website Lain Dapetin Authority Backlink Tapi Bukan Buat Backlink Tapi Buat Naikin Brand Gitu Oke Content Application Approach Agak Beda Kalau Gue Justru Yang Pertama Gue Spend Adalah Server Ini Salah satu Part Yang kadang-kadang Kita Suka Agak Meremehkan Ya Gitu Punya Situs Baru Yang pertama Kali Lalu kita Perhatikan Adalah Server Kita Oke Atau Nggak Tes Dengan Berbagai Macam Cara Tes Pake Scenario Yang Berbeda Dari Mulai Scenario Ketika Webster Kita Masih Baru Sampai Scenario Ketika Webster Kita Udah Gede Servernya Dengan Baik Atau Enggak Lebih Baik Spend Money Disitu Karena Itu Pemimpinan Ya Terus Yang kedua Pasti Platform Tapi Ini Pertanyaannya Masa karya Ini Budget SEO Atau Budget Overall Karena Kalau Budget SEO Kan Kita Nggak Perumikirin Server Itu Timnya IT Tapi SEO Juga Termasuk Ketika Kita Bisa Sajis Tapi Duit Bukan Duit Kita Oke Yang lainnya Pasti Konten Mas Mas Zakaria Jadi Better Untuk Invest In Konten Coba Buat Konten As Indep As Possible As Rich As Possible Terus Kalau Ada Sisa Baru Yang Tadi Mas Bro Iman Sempat Bilang Content Amplification Mungkin Cari KOL Cari Partners Untuk Amplify Content Kita Supaya Ada Rich Karena Memang Kalau Website Baru Agak Susah Untuk Dapat Traffic Ya kan Kontennya Juga Susah Untuk Ranking Kalau Misalnya Websitenya Masih Baru Banget Jadi Content Amplification Di Awal Itu Bantu Banget Untuk Website Yang Masih Baru Early Stage Dan Kadang-kadang Kalau gue Justru Suka Spend A little Bit Of That Budget Into Brand Campaign Jalanin Appertising Campaign Kalau 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 Dibagi 10 Juta Kira-kira Kalau Mas Rido Bakal Spend Berapa Buat Bikin Content Berapa Buat Applification Berapa Buat Brand Campaign Kita Kira-kira Ya Mungkin 60 Sampai 70 Persen Pasti Ke Content Oke Jadi Karena Content Ini Kan Ya Penting Makanan Utama Ya Dan Terutama Kalau Masih Baru Better Untuk Spend Extra Time Extra Investment Untuk Benerin Kontennya Sampai Detail Sampai Kita Bener-bener Puas Terus Konten Kita Kita Pastiin Bisa Menjawab Search Queries Dari Audiense Kita Dan Itu Pasti Butuh Research Butuh Resource Yang Intensif Untuk Build Content Seperti Itu Kalau 70 Persen Pasti Goes To Content Terus Kalau 10 Juta Ini Ya Kita Pakai Untuk Amplification Terus Satu Jutanya Untuk Push Brand Penetration Oke Brand Apa Kayak Iklan Iklan Di Facebook IG Gitu Ya Buat Supaya Orang Tahu Ada Brand Kita Karena SEO Saja Mungkin Tidak Akan Cukup Untuk Website Baru Bisa Nge-push Performansinya Harus Tahu Brand Siapa Dan Jangan Salah Paham Ini Bukan Berarti Kalau Kita Jalanin Iklan Tapi Brand Advertising Ini Akan Bantu Brand Kita Bisa Build Extra Engagement Extra Trust Dari Audiens Kita Dan Itu Akan Nanti Membantu Kita Kalau Misalnya Konten Kita Udah Mulai Ranking Di Search Kalau Orang Lihat Oh Gue Pernah Lihat Brand Ini Mungkin CTR Nya Akan Lebih Baik Orang Abis Nelihat Iklan Kita Nge-search Brand Kita Brand Name Kita Di Google Itu Jadi Data Point Yes Touch Point Kita Situs Baru Ini Memang Agak Tricky Tapi Kalau 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 Gue Tetap Mas Tapi Pasti Yang Pertama Adalah Platform Seperti Apa Serpernya Ada Dimana Seperti Apapun Kalau Misalnya Si Respon Serpernya Gak Oke Gitu Bisa Support Dengan Kita Susah Ini Sesuatu Yang Aku Aku Juga Baru Sadar Tapi Biasanya Besar Mas Bukan Platform Sekarang Kita Bisa Pake Open Source Word Terus Serper Juga Kadang-kadang Kita Kalau Kita Mau Jeli Kita Bisa Cari Serper Serper Yang Sebetulnya Oke Untuk Kita Pake Review Sudah Sering Dibuat Sama Orang Dan Cost Njuga Gak Gak Mahal Tapi Yang Pasti Teman Teman Jangan Asal Pas Milih Server Ini Sama Milih Platform Untuk Teman Jadiin Rumah Rumah Utama Iya Next Mas Bro Dari Carolina Eka Yulianti Adakah Solusi Untuk Optimisasi Off Page Landing Page Dan Seberapa Besar Impact Off Page Push Artikel Di Keyword Pestaingan Ketat Oke Kalau Ini Asumsi Jadi Kan Kalau Kita Ngelihat Selalu Masalah Konten Pertama Gitu Kan Konten Menjawab User Gak Gitu Kalau Konten Kita Yakin Kualitinya Udah Sama 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 Bagus Terus Hal-hal Yang Technical On Page Kurang Lebih Beda Jauh Sama Kompetitor Biasa Emang Kita Butuh Push Terakhir Off Page Cuma Kalau Di Case Saya Emang Off Page Begitu Kita Yakin On Page Bagus Jadi On Page Biasa Duluan Kalau On Page Bagus Ternyata Perlu Jadi Jangan Kebalik Pokoknya Backlink Off Page Dulu Itu Kan Gak Gitu Tapi Misalkan Emang On Page Bagus Semua Musuh Kita Di Target Keywords Kita Pembedanya Next Kita Cek Off Page Kasarnya Kita Pake Benchmark Musuh Backlink Ada 10 Ini Kasar Banget Kita Minimal 10 Kasar Banget Atau Kita Lihat Tipe Websitenya Kayak Begitu Kita Cara Lebih Baik Jadi Kita Punya Target Dari Base Parking Musuh Jadi Itu On Page Dulu Kalau Enggak Kuat Baru Off Page Dengan Banyak Kehatian Jadi Jangan Sampai Numbers Tapi Backlink Acquisition Mungkin Jangan Backlink Acquisition Kali Ya Content Amplification Dan Gak Enggak 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 Terburu-buru Gitu Ya Kadang Ngelihat Oh Computernya Ini Ininya Terus Yaudah Bayarin Blogger Terus Bloggernya Atau Enggak Lebih Despert Lagi Misalnya Pakai Tools Yang Senuka Atau Apakah Yang Untuk Off Page Nya Ya Kan Op Page Dilakukan Page Optimization Nya Juga Lakukan Dengan Banyak Hati-hatian Kalau Boleh Share Mungkin Kan Ini Kadang-kadang Suka Jadi Bahasan Setiap Kali Kita Punya Di SEO Show Soal Backlink Ini Awalnya Kalau Teman-teman Mau Lihat Sejarahnya SEO Itu Awalnya Dulu Karena Google Ini Dibuat Berdasarkan Algoritma Namanya Page Rank Yang Diambil Dari Nama Foundernya Google Lari Page Dan Page Rank Ini Memang Melihat Popularitas Dari Sebuah Website Secara Simple Nanti Teman-teman Cari Wikipedia Yang Detailnya Tapi Secara Simple Melihat Popularitas Dari Sebuah Website Berdasarkan Numbers Backlinks Ke Website Tersebut Makanya Dulu Di Abuse Banget Sama Orang-orang SEO Si Backlink Ini Ada Namanya Terms Drop Domain Orang Beli Domain Yang Sudah Dibrop Orang Dan Ini Asal Kenapa Backlink Ini Jadi Salah Satu Discussion Yang Selalu Hangat SEO Karena Backlink Ini Kalau Melihat SEO Memang Salah Satu Part Yang Paling Di Abuse Oleh Kita Orang-orang SEO Dan Kadang-kadang Suka Salah Fokus Ada Banyak Orang Yang Fokus Awalnya Bukan Benerin Websitenya Bukan Benerin Kontennya Tapi Benerin Backlink Padahal Kalau Ngeliat Sekarang Google Ini Pengennya Si Backlink Ini Tujuannya Bukan Hanya Mendingan Propriety Tapi Bantu Audience Untuk Navigate Between Website Atau Inside Website Jadi Supaya Ketika Orang Consume Content Ini Dia Bisa Bantu Kalau Misalnya Baca Satu Topik Terus Ada Backlink Ke Website Lain Si Backlink Ini Ngebantu Orang Ini Buat Pahamin Topik Lebih Baik Gitu Ya Ada Satu Topik Terus Ada Satu Backlink Backlink Ini Ngebantu Orang Ini Untuk Driving Action Oh Belinya Disini Jadi Tujuannya Memang Untuk Membantu Audien Si Backlink Ini Dan Kalau Lina Misalnya Untuk Mau Optimasi Backlink Tadi Gue Cerita Harus Agak Lumayan Hati 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 Seperti Apa Mungkin Nggak Perlu Terlalu Ambitious Ambitious Bahkan Ada Teman-teman Gue Di Twitter Yang Menyarankan Bukan Menyarankan Yang Ngasih Insight Kalau Sekarang Ini Lebih Baik Kalau Mau Link Acquisition Cari Cara Yang Kreatif Buat Ngelakuin Itu Misalnya Ada Teman Gue Yang Di Luar Dia Jalanin Satu Company Untuk Law Perm Dan Law Perm Ini Bisnis Yang Lumayan Tricky Kompetisinya Juga Tinggi Terus Apa Rules And Regulation Lumayan Ketat Untuk Build Backlink Bisa Banyak Bayar Orang Terus Bikin Backlink Jadi Harus Cari Cara Yang Kreatif Dia Bikin Satu Service Free Untuk Ngebantu Orang Yang Kena Tiket Di Tiket Talu Lintas Dan Dia Bantu Kasih Free Consultation Untuk Bantuin Dia Nge-appill Si Tiketnya Yang Itu Dapat Traction Lumayan Tinggi Terus Dapat Liputan Dari Media Dapat Liputan Dari Blogger Promotif Juga Backlink Untuk Kita Cari Cara Untuk Dapatin Link Seperti Itu Gimana Kita Dapat Link Tanpa Kita Buat Link Oke Mas Bro Menarik Seru Seru Mas 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 Banyak Pertanyaan Dari Nia Yulianti Susah Mas Mungkin Belum Kenal Bro Ilman Kalau Kenal Juga Nggak Ngaruh Apa-apa Kok Nggak Bisa Ngapain Lagi Kan Mas Kenapa Begitu Sulit Sebenernya Oke Kalau Berkaca Pada Aku Dulu Sebenernya Yang Kita Cari Itu Sebenernya Bukan Yang Jago Teknik SEO Nya Bang Itu Udah Pernah Ngeracking Difficult Keyword Segala Macem Nggak Yang Gitu Sih Atau Jago Teknis Teknis Nya Gitu Kita Nyari Ini Kalau Buat Yang Junior Rol Kita Nyari Yang Yang Bisa Problem Solving Jadi SEO Skill Ada Ada Understanding Nya Tidak Usah Terlalu Jago Tidak Terlalu Lama Experiencenya Tapi Yang Pertanya Problem Solving Jadi Kita Apa Titor Naik Gimana Ngesolve Kenapa Problemnya Dan Gimana Cara Solvenya Atau Kita Pengen Ada Problem Kita Pengen Implement Feature Ini Kita Harus Kerja Bareng Product Itu Problem Gimana Cara Nembus Itu Atau Problem Ada Demand Dari Product Marketing Dari Tim Bisnis Buat Apa Namanya Ngejar Acquisition Gitu Itu Problem Gimana Cara Gimana Cara Mecahin Jadi Lebih Problem Solving Yang Kita Cari Utamanya Jadi Itu Mungkin Coba Di Pertajam Problem Solving Skill Gitu Kita Lanjut Belum Pernah Lama Ke Trepoka Gue Beda Level Mas Di Lama Trepoka Kayak Dari PPH Ingin Tanya Apa Bro Ilman Dan Bro Ridho Pernah Belajar SEO Yang Pengajian Di Luar Negeri Apa Hingga Mas Memparuhi Ilmu Ini Mas Bro Ini Belajar As informal Ikutan Workshop Gitu Atau Belajar Kalau Belajar Di Luar Pasti Dari Neil Patel Kayaknya Gak Ada Si Orang SEO Yang Belajar Dari Neil Patel Terus Dulu Waktu Si Ren Fiskin Masih Sering Sharing Nonton Apa Whiteboard Friday Ya Ren Fiskin Gitu Ya Sebenernya Itu Sama Backlinko Brian Dean Yaitu Tiga Orang Inilah Yang Paling Diingat Kalau Yang Lain Sebenernya Banyak Nulis Juga Tapi Beda Tapi Yang Fokus Terkenal Brand Tiga Tadi Nel Patel Ren Fiskin Sama Brian Dean Gitu Masih 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 Pada Update Konten Mereka Dan Masih Saya Baca Terus Karena Memang Gak Pernah Berhenti Maksudnya Empat Namanya Berubah Terus Behavior Usernya Juga Berubah Terus Jadi Kita Yang Ada Di Industri Ini Juga Harus Ikut Berubah Belajar Terus Vivi Kalau Mau Belajar SEO Yang Sekarang Lagi Paling Sering Gue Ikutin Itu SEO Peace Hour Di Youtube Dari Google Webster Aku Cater Juga Nih SEO Peace Hour Ada Google Langsung Banyak Ngasih Insight Paling Enggak Buat Kita Kira Kira Karena Pertanyaan Pertanyaan Bisa Sama Kita Sama Orang Lain Dan Yang Jawab Juga Orang Yang Kompeten Biasanya John Mu Yang Ikutan Disitu Terus Ada Satu Lagi Javascript SEO Itu Juga Sama Dari Google Juga Sisanya Sama Bro Ilman Sekarang Yang Lagi Banyak Sering Banget Gue Ikutin Itu Semras Di Twitter Setiap Rabu Malem Dia Punya Semras Chat Dan Seru Aja Melihat Answer Dari Orang Jawaban Orang Kalau Dari Tanya Semras Buat Insight Insight Kita Dan Emang Gak 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 Berhenti Vivi Untuk SEO Ini Lanjut Ya Mas Bro Lanjut Bagas Sekarang Halo Mas Silman Saya Mau Tanya Mas Bagaimana Mengaudit Progres SEO Yang Sudah Kita Lakukan Oke Yang Namanya Audit Kita Pastinya Ngelihat Result Sudah Seperti Expected Atau Belom Dan Kalau Ngomongin Result Matrix Yang Biasa Aku Lihat Simple Aja Sebenarnya Ngelihat Google Search Console Itu Sudah Kalau Buat Aku Cukup Buat Ngelihat Matrix Kita Jalan Apa Enggak Jadi Indikator Kayak Clicks Sama Average Position Itu Harus Terus Naik Dalam Bulan Ke Bulan Waktu Waktu Compare Week Kuartal Harus Naik Trend Kalau Misalkan Trend Yang Nggak Naik Baru Kita Audit Jadi Pertama Matrix Kita Lihat Kalau Emang Nggak Naik Trend Malah Turun Itu Barah Itu Baru Kita Audit Audit Kalau Aku Gimana Pertama Tadi Mas Pertama Kalau Misalkan Trend Turun Lihat Trend Market Kita Bisa Lihat Di Google Trends Target Keywords Utama Kita Jadi Di Search Console Aku Biasa Lihat Top Landing Page Jadi Kalau Ada Trend Turun Biasa Kita Lihat Landing Page Mana Yang Bikin Dia Turun Jadi Kita Lihat Landing Page Kita Lihat Top Queries Dan Kita Cek Aja Queries Di Google Trend Trend Emang Naik Kepat Turun Bisa Jadi Tiap Tahun Trend Turun Menjelang Lebaran Akhir Tahun Yang Dikerja Hampir Nol Sepertiga Yang Biasa Jadi Satu Trend Kalau Misalkan Kita Yakin Trend Kita Aman Dari Kita Cek Di Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Web Kita Ini Baru Kejadian Di Gliss Cuma Emang Di SEO Trikinya Kita Nggak Bisa Lihat Performa Kita Real Time Google Search Console Delay Dua Hari Kalau Kayak Href Itu Third Party Tools Yang Kita Nggak Bisa Relay Performance Kita Paling Google Analytics Kalau Mau Ngelihat Tapi Ini Case Di Gliss Dalam Dua Minggu Aku Minggu Ini Ngetrack Matrixnya Minggu Depan Aku Ngetrack Matrixnya Aku Langsung Alert Kok Dua Minggu Berturut Trend Turun Gitu Nggak Biasanya Dan Begitu Aku Cek Di Web Sendiri Kita Pakai Audit Tools Href Buat Ngelihat Isu Isunya Kok Ada Apa Aku Lupa Tapi Intinya Ternyata Mereka Mereka Implement Product Engineer Engineer Implement No Index Job Pages Jadi Halaman Job Detail Pages Itu Kalau Yang Udah Nggak Aktif Orang Nggak Bisa Apply Lagi Itu Dibikin No Index Padahal Selama Ini Job Pages Yang Paling Banyak Traffic Walaupun Pekerjaannya Udah Nggak Open Tapi Tetap Ke Index Karena Kita Pengen Traffic Banyak Orang Tahu Nggak Aktif Tapi Tetap Bisa Nyari Di Job Yang Lain Mereka Kerja sama Google Buat Organic Job Listing Itu Jadi Ketauannya Dari Situ Kalau Dari User Behavior Nggak Masalah Yang kedua Cek Sendiri Kalau Cek Sendiri Nggak Ada Apa-apa Nanya Engineer Habis Ngubah Apa Ternyata Nggak Ada Apa-apa Baru Mungkin Ada Extra Faktor Pertama Bisa Dari Kompetitor Jadi Kalau Trendnya Turun Kita Bisa Jadi Ada Kompetitor Yang Trend Naik Makanya Market Share Tadi Kita Pantau Buat Tau Siapa Ada Kompetitor Yang Trendnya Naik Terus Jadi Mungkin Mereka Melakukan Sesuatu On Page Ngapain Ngapain Nah Kalau Itu Terjadi Kita Cek Apakah Di On Page Mereka Mungkin Bikin Konten Baru Atau Apa Atau Di Off Page Mereka Emang Ada Campaign Tertentu Yang Bikin Nge-drive Performa Mereka Terakhir Keempat Baru Apakah Ada Algorithm Update Apa Enggak Gitu Jadi Biasa Empat Step Itu User Demand Internal Website Kita Sendiri Competitor Movement Sama Algorithm Nice Itu Udah Cover Hampir Semuanya Kalau Gue Boleh Kasih Saran Sama Mas Bagas Yang Biasanya Gue Lakuin Juga Adalah Gue Setup Log Jadi Apapun Yang Gue Lakuin Gue Biasain Nganyatet Palingnya Gue Tau Nih Gue Ngelakuin Ini Ngerubah Ini Kapan Dan Ini Kebiasaan Gue Dari Lama Jadi Apapun Yang Gue Lakuin Gue Catet Karena Ini Yang Terjadi Kalau Enggak Seperti Itu Ketika Ada Perubahan Dan Perubahannya Tiba-tiba Trafiknya Tiba-tiba Naik Atau Tiba-tiba Turun Jadi Tidak Terlalu Banyak Habisin Waktu Cari Tau Ini Karena Apa Dan Kita Tau Nih Oh Dua Hari Lalu Gue Ngerubah Meta Description Di Halaman Ini Impact Seperti Apa Itu Jadi Kebiasaan Yang Menurut Gue Bantu Banyak Untuk Bikin Log Di mana Mas Di Catatan Sendiri Atau Di Tools Catatan Sendiri Bisa Tapi Sekarang Gue Bisa Pake Google Docs Mas Kalau Ada Tim Dulu Pas Ada Tim Gue Share Sama Tim Jadi Tim Juga Punya Kebiasaan Yang Sama Setiap Ngelakuin Sesuatu Di Campaign Kita Catat Disitu Paling Nggak Ada Summary Nya Sama Tanggal Kapan Kita Suka Bukan Teledor Tapi Karena Kita Udah Terbiasa Ngejalanin Campaign Ngerubah Ini Ngerubah Ini Banyak Yang kita Rubah Tapi Kita Nggak Pernah Tahu Mana Sebenarnya Punya Impact Bagus Tidak Pidak Kita Mana Kita Nggak Tahu Nih Apa Kita Lakuin Simple Activity Yang Bantu Banyak Kerjaan Gue Setuju Aku Cuma Nambahin Log Di Href Tools Tracker Kalau Nambahin Keywords Baru Itu Mempengaruhi Visibility Jadi Tambahin Nambahin Seribu Keywords Baru Tapi Very Good Thank you Siap Mas Wahyu Saputro Mas Ilman Sharing Minta Sharing Day in Work Sebagai SEO Spesialis Dan Sekarang Menjabat Di Bagian Digital Marketing Lead Sehingga Kita Bisa Naik Karir Lebih Baik Yes Gimana Mas Wah Pertanyaannya Seru Banget Si Aku Jadi Pertama Ini Namanya Orang Hidupnya Beda Jadi Aku Sharing Aku Jadi Nggak Teman Ngiru Aku Karena Aku Sebenarnya Dari Dulu Tidak Berharap Pengen Fokus Di SEO Dua Aku Pengen Jadi General Sebenarnya T-shape Marketers Jadi Makanya Pas Di SEO Dua Aku Ngerasa Stuck Pengen Belajar Yang Lain Jadi PM Terus Di Glears Ada Opportunity Jadi Paid Jadi Itu Sementara Di Sisi Lain Ada Orang-orang Yang Emang Pengen Makin Mendalemi SEO Itu Apa Aku Waktu Di Traveloka Head of SEO Penggantiku Dia Orang SEO Ngelotok Namanya Jesse Carlos Orang Filipin Itu Emang Udah Terjun Di Dunia SEO Lebih lama Dari Aku Dan Industri Beda-beda Jadi Teman-teman Bisa Pake Jalur Yang Melebar Atau Jalur Yang Fokus Cuma Kalau Yang Aku Rasain Sebenarnya Kalau Ngomongin Day in the Work Sebenarnya Mungkin Terlalu Bervariasi Tapi Intinya Aku Selalu Meniatkan Kerja Sebagai Belajar Ya Meng-compare Dari Tahun Ini Aku Udah Bisa Apa Aja Udah Ada Capability Knowledge Udah Kenal Orang Networking Siapa Aja Dibanding Tahun Lalu Jadi Aku Selalu Meng-compare Didikku Year by Year Kayak Meng-compare Karir Tahun Ketua Aku Compare Terus Aku Udah Bisa Ini Aku Tahun Besok Pengen Belajar Ini Dan Tahun Depannya Aku Cek Lagi Tercapai Enggak Jadi Aku Selalu Ngelis Apa Yang Mau Capai Gitu Wahyu Yes Itu Keren Banyak Mas Juga Orang Seperti Itu Tapi Mas Mas Kalau Gue Juga Boleh Ikutan Sharing Kalau Gue Biasanya Kalau Gue Punya Apa Punya Keinginan Misalnya Pengen Seperti Ini Atau Gini Gue Tuh Orang Yang Suka Nge-set Goals Jadi Gue Punya Goals Weekly Goals Monthly Goals Yearly Goals Two Yearly Goals Sama Five Year's Goals Yang Gue Punya Dan Mas Wahyu Ini Juga Bisa Implement Kalau Mas Wahyu Lagi Mau Build up Career Mas Mas Wahyu Sekarang Ada Di Posisi Terus Mau Improve Ke Posisi Berikutnya Mas Wahyu Set Sebagai Goals Terus Cari Tahu Kira-kira Untuk Bisa Apa Mencapai Posisi Itu Apa Aja Yang Dibetuhkan Dan Dari Mulai Skills Experience Knowledge Dan Lain Di Perjalanannya Mas Coba Lengkapin Skills Knowledge Experience Dan Tentu Ada Faktor-faktor Lain Termasuk Network Juga Kalau Di Karir Itu Juga Harus Di Improve Juga Dan Yang Tadi Bro Ilman Bilang Juga Penting Banget Tuh Di Industri Digital Ini Gak boleh Berhenti Belajar Industri Memang Bukan Industri Yang Stagnan Yang Ada Satu Industri Misalnya Patokannya Seperti itu Lakuin Seperti itu Kalau Di situ Gak bisa Seperti itu Makanya Tadi Gue Suka 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 Sama Jawabannya Bro Ilman Yang Bilang Kalau Kerja Ini Adalah Belajar Yes Gue Juga Berpendapat Hal Yang Sama Apapun Yang Gue Lakuin Di pekerjaan Gue Harus Gue Cari Tau Belajar Part Dari Learning Curve Kita Meskipun Kelihatan Sama 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 Enggak Pasti ada Part Part Yang Kita Dapat Dari Setiap Campaign Kita Jalani Setiap Kalian Yang Kita Manage Itu Pasti Ada Terus Percakapan Dengan Sesama Praktisi Kayak Gini Bener Gak Boleh Stop Belajar Apalagi Kalau Teman Pengen Ada Di Industri Digital Ini Mas Bro Banyak Sekali Pertanyaannya Mas Bro Ini Mau Kita Abisin Atau Oke Lanjut Ayo Siap Dari Nurdepi Noviana Solusi Untuk Praktisi SEO Dengan Resource Developer Terbatas Gimana Mas Bro Oke Developer Terbatas Resource Tapi Ada Gak Yang Aku Pengen Dua Gini Kalau Developer Terbatas Tapi Budget Yang Masih Ada Outsource Gitu Hire Kalau Hire Mungkin Agak Berat Outsource Terparti Vendor Jadi Yang Kerjain Jangan Kita Tapi Ya Developer Freelancer 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 Mahasiswa Freelancer Yang Berpengalaman Lumayan Ini Oke Karena Bisa Jadi Mendingan Aku sih Lebih suka Freelancer Karena Enak Paling Gitu Alternatif Sama Mungkin Kalau Memang Resource Terbatas Cari Platform Yang Lebih Manageable Self-service Ya 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 First Option WordPress Kalau Dengan WordPress Kayaknya Ada Banyak Company Yang Bahkan Punya Developer Sama Sekali Dia Karena Ada Templatenya Kalau Mau Build Apa-apa Bisa Pake Plugins Terus Perubahan Apapun Juga Bisa Dilakukan Mudah Dari Dashboard Dari CMS Hampir Tidak Dibutuhkan Bukan Ya Hampir Tidak Dibutuhkan Developer Yang Apa Full Dedicated Kalau Itu Adalah Custom Website Nah Itu Yang Tricky Kalau Custom Website Ya Memang Butuh Development Tapi Tetap Tidak Ada ruginya Buat SEO Buat Bisa Programming At least JavaScript HTML Basic CSS Jadi Kalau Ganti-ganti Yang Tadi Self-service Tadi Pengen Agak Custom Kita Bisa Nging Sendiri Ini Tidak Gampang Juga Karena Background Computer Science Jadi Agak Bias Tapi Tetap Bisa Dipelajarin Dan Itu Bantu Banget Orang SEO Bisa Teknikal Ngobrol Lama Developer Kalau Ada Developer Bakal Enak Banget Kalau Bisa Satu Bahasa Siap Next One Dari Dio Nagata Lebih Strategi SEO Sebagai Enterprise Relasi Antara SEO Dan Development Team Biasanya Jadi Momok Sering Berantem Berdasarkan Pengalaman Mas Irman Approach Yang Oke Untuk Bisa Blend Antara SEO Dan Development Seperti Apa Apa Perlu SEO Jadi Part Of Development Yang Terakhir Makanya Developer Jadi Part Of Team SEO Bukan Atau Benar Part Of Developer Yes Mungkin Diblend Kalian Team Disatuin Oke Jadi Ini Ini Aku Tahu Maksud Pertanyaannya Dan Aku Sering Ngobrol Sama Bro Dion Ini Tentang Ini Part Besar Di SEO Kan Ini Applicable Di Company Yang Lebih Besar Yang Website Yang Terutama Teknologi Companies Kalau Yang Apa Bisnis Konvensional Yang Going Online Biasanya Tidak Seberat Ini Jadi Ini Memang Applicable Buat Teknologi Nah Perubahan Di SEO Itu Perubahan Di website Itu Biasanya Kalau Platformnya Teknologi Kan Di handle Sama Product Team Sama Developer SEO Pengen Ganti Sesuatu Di website Itu Ya Perlu Lewat Mereka Gak Langsung Gampang Tadi Gitu Kan Nah Jadi Yang Dimaksud Momok Itu Tadi Gak Gampang Kita Bisa Suggest Perubahan Perubahan Itu Nah Sebenarnya Approach Yang Oke Itu Pak Pak Approach Product Development Jadi Trade Apa Jadi Jadikan SEO Itu Sebagai Product Gitu Jadi Kalau SEO Biasanya Kita Biasa Marketing Doang Gitu Kita Pengen Ini Buat SEO Butuh Changing Di On Page Tapi Karena SEO Sebagai Marketing Kalau Marketing Masuk Ke Developer Biasanya Ini Request Marketing Biasanya Agak Kalah Penting Dibanding Request Product Gitu Marketing Sukanya Ngerepot Aja Gitu Apa Namanya Ya Gitu Tapi Kalau SEO Dianggap Sebagai Product Dan Kita Product Itu Biasanya Kita Pengen Solve Problem Apa Impact Bakal Apa Result Yang Akan Dihasilkan Dan Step Step Roadmap Roadmap Yang Mau Dibuil Seperti Apa Jadi Structured Cara Berpikir Product Management Jadi Kalau Kita Bawa SEO Sebagai Product Ngobrol Sama Development Itu Jadi Lebih Enak Karena Ini Ada Problem Gini Website Kita Nggak Bisa Ke Index Atau Index Nggak Mantap Ini Contohnya Ini Hasilnya Jadi Apa Namanya Solusinya Kita Perlu Melakukan ABCD Dalam Yang Lebih Kecil Di Breakdown Kita Kita Pengen Misalkan Misalkan Bisa Customize Title Description Misalkan Yang Basic Ternyata Di Let's Say Di Company Kita Tidak Bisa Segampang Itu Karena Ada Blockernya Nah SEO Itu Perlu Identify Blockernya Gimana Biar Bisa A B Buat Bisa Bikin C Title Bisa Diganti Jadi Kayak Gitu Terus Nanti Impact Apa Nih Kalau Kita Berhasil Kalau Bisakan Index Berhasil Misalkan Resultnya Trafiknya Berapa Banyak Converse Berapa Banyak Jadi Approach Yang Oke Itu Approach Product Development Kalau Di Pengalaman Aku Dan Sebagai SEO Kalau Misalkan Mau kerja Bareng Product Developer Product Manager Dengan Baik SEO Harus Punya Mindset Product Manager Juga Jadi Taktakan Product Manager Itu Bakal Nyambung Terjadi Waktu Di Travel Loka Belum Ngerti Amat Jadi Suka Berantem Lama Product Manager Mau Dimasukin Kok Gak Bisa Tapi Di Glint Alhamdulillah Smooth Banget Sama Produknya Selain Karena KPI Nya OKR Nya Share Mereka Nya Traffic Organic OKR Itu Utamanya Pastinya Pas Ngobrol Ketemu Pake Cara Pikir Yang Tadi Itu Langsung Nyambung Aman Langsung Satu Minggu Aku Masuk Dapat Buy In Dua Minggu Aku Masuk Development Dua Minggu Masuk Development Dimulai Satu Bulan Setengah Satu Bulanan Aku Masuk Release Pertama Dan Dua Minggu Kemudian Ada Result Jadi Dua Bulan Aku Masuk Ada Result Langsung Gara Gara Itu Product Development Product Management Gitu Siap Thank you Lanjut Lagi Mas Mas Jaki Wakil Mas Ilman Boleh Di Share Di Travel Loko Atau Glin Stave SEO Berapa Orang Dan Masing-masing Job Desen Seperti Apa Oke Di Glin SEO Lead Namanya Ilman Member Namanya Ilman Semuanya Ilman Pokoknya Jadi Di Glin Sebaru Aku Kembali Travel Lock Jadi Di bawah Aku Ada Senior SEO Specialist Yang Sebenarnya Kalau di Company Lain SEO Manager Jadi Yang Meng-handle Satu Group Jadi Ada yang Handle Area Transport Ada yang Meng-handle Area Accommodation Ada yang Meng-handle Area Lifestyle Nah Di bawahnya Itu Ada beberapa SEO Specialist Yang lebih Junior Yang meng-handle Yang dia Responsible Accountable Sama Resultnya Produk Itu Jadi Ada yang Megang Flight Ada yang Megang Kereta Ada yang Megang Bus Apa Namanya Megang Bus Misalkan Amat Karental Itu Andernya Yang Senior Yang Megang Group Tadi Nah Itu SEO Specialist Terus Mereka Mereka Itu Dibantu Sama Namanya SEO Content Specialist Dia juga SEO Content Report Ke senior Tadi SEO Content Yang Yang Mikirin Konten Jadi SEO Yang End To End Keyword Research On Page Content Strategi On Page Technical Off Page Campaign Juga SEO Content Specialist Yang Mikirin Konten Yang Tektok Sama Freelancer Yang Edit Yang Review Konten Pas Udah Selesai Itu Konten Specialist Kalau Yang Juga Prepare Konten Buat Media Prepare Konten Buat Blogger Itu Konten Specialist Ini Gitu Nah Ada SEO Admin Ini Yang Paling Junior Di Team Admin Yang Kerjanya Bantuin Kita Upload Konten Ke CMS Kita Yang Gather Data Yang Apa Namanya Ya Bantu Sepaya SEO Specialist Tadi Bisa Make Decision Kira-kira Role Tiga Itu SEO Specialist Ada Senior 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 SEO Content Specialist SEO Admin Role Kayak Gitu Prioritinya Kayak Gitu Yes Nice Lanjut Kalau Pengalaman Lo Cukup Biasa Emang Itu Role Atau Ada Lagi Kalau Di Gue Ada Dua Approach Seperti Yang Barusan Cerita Ada Satu Approach Lagi Yang Based On Role SEO Role Ada Company Yang SEO Dibagi Jadi Tiga Role Technical SEO On Page Plus Content Plus Satu Outreach SEO Ini Biasanya Lebih Banyak Sama Orang PR Tapi Tergantung Kebutuhan Mas Seperti Apa Cuman Kalau Di Enterprise SEO Biasanya Ada Satu Tim Khusus Yang Memang Handle Outreach SEO Ini Jadi Kalau Link Acquisition Kalau Ini Outreach SEO Dan Mereka Kadang-kadang Di Beberapa Case Yang Gue Ketemu Sama Teman-teman Gue Justru Timnya Lebih Banyak Disitu Mereka Bikin Jurnalis Gathering Terus Kreatif Campaign Kayak Gitu Yang Besar Sebetulnya Porsinya Di SEO Enterprise Kalau Di Kedang-kadang Disatuin Sama Tim SEO Yang Lain Ya Itu Part SEO Campaign Justru Kalau Di Enterprise SEO Yang Di Market Luar Gitu Dan Memang Menurut Gue Mungkin Itu Approach Yang Lumayan Efektif Kali Ya Proses Link Acquisition Seperti Yang Kita Lakukan Disini Ini Lebih 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 Kalau Di Market Market Lebih Macer Di Indo Belum Lebih 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 Banyak Melakuin PR Journalist Relationship Terus Kreatif Campaign Dan Yes Mas Bro Tinggal Sedikit Lagi Oke Dari Bro Wahyu Soputro Lagi Mas Ilman Tanya Saya Sampat Dengar Backlink Campaign Barusan Bagaimana Melakukan Pendekatan Ke Backlink Campaign Bagaimana Mencari Mereka Mereka Yang Memiliki Good Autority Ini Kalau Mas Rida Jawab Kayaknya Bakal Jawab Gini Jadi Hati-hati Backlink Campaign Dan Jangan Lihat Jadi Do it With Caution Dan Jangan Lihat Autority Itu Cuma Sekedar Numbers Jadi Kalau Apa Namanya Supplier Backlink Banyak Yang Promosi DAPA Tinggi Sekarang Jadi Hati-hati Seperti Gitu Atau Cepet Naik Atau Ada PBN Jadi Hati-hati Aja Kalau Tahu Silahkan Do At On Risk Tapi Kalau Kita Nge-check Autority Itu Sebenarnya Sesimpel Dengan Ini Cara Yang Agak Bodoh-bodohan Tapi Kalau Dilakukan Serius Si Scaleable Juga Jadi Kita Punya Target Keywords Kita Masukin Target Keywords Di Google Kita Tambahin Kata Blogger Atau Tambahin Kata Wordpress Biar Ada Wordpress Nah Yang Result Muncul Disitu Itu Adalah Website-website Yang Punya Konten Terkait Target Keywords Kita Tapi Ada Di Blog Jadi Kita Nge-list Apa Namanya Nyebutnya Sourcing Blokat Bisa 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 Target Keywords Plus Blog Plus Kata Review Mungkin Plus Powered By Wordpress Itu Kita Nemu List Nama-nama Domain Yang Ngomongin Topik Yang Kita Omongin Gitu Udah Dapet List 10 20 Tinggal Cek Ada Dua Cara Ngecek Yang Dari Apa Namanya Dari Tools Pake DAPA Bisa Pake Href Juga Bisa Tapi Jangan Bergantung Pada Tools Kita Buka Jadi Autority Bukan Cuma Numbers Yang Dikasih Di Tools Tapi Juga Real Blogger Real Website Ada Yang Manage Ada Orangnya Itu Jadi Target Kita Buat Kenalan Kita Undang Event Kalau Aku Carinya Gitu Setuju Kita Matt Digiti Oke Nanti Aku Cari Ya Aku Dapet Iklan Perdengar Itu Di Iklan Dia Kelihatan Kayak Internet Marketer Kalau Di Indonesia Tapi Kayak Dia Lebih High Profile Iklannya Dia Naik Mobil Ada Cewek Ada Mobil Digiti Marketing Digiti Marketing Belum Pernah Baca Oke Nanti Aku Coba Baca One Last Question Sepertinya Mas Bro Dari Arya Surya Dikusuma Dengan Posisi Dan Job Desk Detail Itu Recruit Gimana Apa Faktor Pengalaman Juga Penting Mengingat Masih Jarang Perusahaan Yang Punya Posisi Sedetail Itu Oke Kalau Sebenarnya Dulu Ini Yang Detail Mungkin Yang Masalah Konten Spesialis Kali Karena Kalau SEO Spesialis Agak Umum Kalau Admin Sebenarnya Siapapun Fresh Jadi Poin Penting Adalah Semua Orang Mau Belajar Di Team Kita Mau Belajar Sama Orang Emang Inisiatif Bukan Cuma Nunggu Disuruh Itu Dua Key Apa Namanya Value Yang Penting Growth Mindset Sama Punya Inisiatif Nah Tapi Kalau Nyari Conten Spesialis Sebenarnya Nyari Background Writer Nyari Background Blogger Kalau Kita Dulu Nyarinya Dari Dua Satu dari Agency Yang Emang Dia Juga Punya Role Yang Sama Ada Emang Role SEO Content Atau SEO Editor Ada Di Agency Sebenarnya Sama Satu Lagi Yang Emang Background Content Writer Tapi Kita Tes Capability Editing Jadi Dia Bukan Cuma Nulis Doang Tapi Juga Bisa Review Bisa Ngedit Karena Jago Nulis Belum tentu Jago Ngedit Jadi Kita Nyari Yang Dua-duanya Itu Kalau Dulu Kita Sourcing Content Spesialis Kayak Gitu Agency Sama Yang Writer Punya Background Nulis Sama Mereka Harus Punya Harus Jago Project Management Karena Mereka Nge-tackle Content Request Ini Dari SEO Spesialis Yang Beda-beda Dengan Vendor Yang Siap Mas Bro Terima kasih Mas Bro Mungkin Satu pertanyaan Terakhir Dari gue Akhirnya Abis Jadi penutup Kita Yang Selalu Gue tanyain Di awal Tahun Ini 2021 What is Your SEO Prediction Terus Kalau Lu Punya Tips Dan Tricks Buat Teman-teman Search Marketers Di Tahun Ini Sebenernya Pertanyaannya Agak Sulit Tapi Jawabannya Kalau aku Tanya Gini Tiap Tahun Sama Terus Jadi SEO Kan Bukan Jadi Apa Ya Fundamentally Search Marketing SEO Bakal Sama-sama Aja Jadi It's About Kita Nemuin Query Apa Yang Nge-drive Bisnis Terus Kita Bikin Website Kita Worthy Buat Yang Tinggi On-page Off-page Caranya Gitu Terus Kita Deliver Deliver Itu Jadi Fundamental Terus Cuma Caranya Gimana Kan Itu Yang Evolve Dari Algoritma Update Feature Feature Disruptnya Update Jadi Kalau Aku Sarannya Cuma Dua Jadi Gabung Prediksinya Mas Saran Pertama Kuasai Fundamental Jadi Fundamental Yang tadi Itu SEO End SEO Marketing SEO Bisa Nge-trev Value Bisnis SEO Bukan Cuma Cara Cepat Ranking Tinggi Lewat Backlink Jadi Fundamental Itu Yang Dikuasain Demi Bisa Dapet Hasil Yang Long 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 Lasting Bukan Cuma Naik Sekarang 6 Lagi Down Jadi Kalau Main SEO Time Frame Cuma 6 Bulan Kita Bakal Capek Doang Kejar Kejaran Masa Engine Sama Yang Kedua Tetap Buka Mata Buka Telinga Buat Belajar Karena Banyak Perubahan Perubahan Terjadi Algoritma Update Feature Baru Jadi Itu Kedua Jadi Nggak Bakal Ada Yang Aneh Karena Fundamentally Gitu Gitu Doang Jadi Yang Beda Doang Si Apa Feature Feature Tapi Kita Bisa Pelajari Cepat Kalau Fundamentally Udah Puasain Jadi Aku Sih Paling Itu Sih Ini Prediksi Saran Dan Pesan Pesan Itu Doang Siap Satu setengah Jam Kita Udah Ngobrol Sama Bro Ilman Thank you Banyak Udah Temenin Kita Temen 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 Yang Mau Kenal Atau Mau Ngobrol Lebih Banyak Sama Bro Ilman Bisa Connect Di Linkin Cari Aja Mohamad Ilman Akbar Terus Terima Temu Instagram Silahkan Di Follow Juga Yang Menarik Ini Juga Suka Banget Star Wars Ada Satu Account Lagi Ilman Akbar Star Wars .sw Kalau Temen Temen Juga Suka Star Wars Model Plight Ini Lu Ngerakit Sendiri Yang Kecil Kecil Itu Terus Dibikin Realistis Dicat Ulang Oke So Daripada Star Trek Lu Bilih Star Wars Ya Maaf Saya Star Wars Oke Anyway Terima Kasih Temen Teman Seles Marketer Semuanya Sudah Ikutan Join Kita Ketemu Lagi Di DSEO Show Selanjutnya Selamat Malam Selesai Last True Selesai